Kepandikan terjadi saat kebakaran melanda sebuah kafe di Pontianak, Kalimantan Barat. Api pertama kali muncul dari area dapur. Informasinya kami rangkum dengan ratusan warga yang memadati pelabuhan Jangkar, Situ Bondo, menjelang Idul Adha dalam kilas peristiwa. Sebekan menjelang hari rakyat Idul Adha, ratusan warga memadati pelabuhan Jangkar, Situ Bondo, untuk ngudik ke Pulau Kangian Jumat pagi. Kapal satu-satunya yang menuju pulau di ujung utara Madura ini pun diserbu pemudik karena merupakan keberangkatan terakhir sebelum hari raya Idul Adha. Otoritas pelabuhan Jangkar mencatat peningkatan jumlah penumpang hingga 70 persen. Kenaikan jumlah penumpang menyusul kebijakan penambahan cuti bersama hari Idul Adha oleh pemerintah. Sebuah kafe di Jalan Sulawesi, Pontianak, Kalimantan Barat terbakar Jumat pagi. Pengunjung yang tengah menyentak hidangan di kafe sempat merekam kobaran api yang muncul lalu membesar di dapur. Pengunjung dan karyawan yang panik berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Seorang karyawati kafe bahkan jatuh pingsan sehingga harus dievakuasi tim medis ke ambulans. Api akhirnya padam setelah puluhan mobil Damkar dikerahkan. Tidak ada korban luka maupun jiwa, namun operasional kafe dihentikan sementara. Jumat siang, warga di sekitar Jalan Raya Majapahit Semarang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria di dalam selokan. Keberadaan mayat ini pertama kali diketahui oleh seorang tukang parkir yang mencium bau tak sedap. Tim Inavis melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Deketawi korban merupakan pria berusia sekitar 40 tahun dan tidak ditemukan identitas apapun pada mayat. Menurut beberapa warga, korban mengalami gangguan jiwa karena kerap mondar-mandir menyeberang calon sambil memaki dan marah-marah. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Dr. Karyadi Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia Sebuah rumah sekaligus toko kelontong di kota Pangkal Pinang Porak Poranda akibat ditabrak truk pengangkut buah sawit pada kamis malam. Sementara itu di Cianjur, truk pengangkut ratusan saksemen terguling pada kamis sore. Selain berimbas kemacetan panjang, muatan truk yang berhamburan membuat jalanan berdebu. Kecelakaan truk pengangkut ratusan saksemen ini terjadi di Jalan Raya Cianjur, Kampung Ciberem, Cipanas, Cianjur, Kamisore. Truk terguling dan muatannya berhamburan ke jalan. Ada pun sopir dan kernet truk dirawat di Puskesmas Jogenang. Sedangkan seorang pejalan kaki yang menderita luka dirawat di Rumah Sakit Cimacan, Cipanas. Dari pemeriksaan di lokasi kaset lantas Polres Cianjur AKP Anagabudi Harso menyebut, rem truk gagal berfungsi ketika melaju dari arah Cipanas menuju Cianjur. Truk lantas melaju tanpa kendali dan terguling saat melintas di Jalan Menikung. Polisi mengerahkan dua mobil derek untuk memindahkan truk. Akibat insiden ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Cianjur menuju Cipanas serta sebaliknya. Di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka berhitung rumah sekaligus toko kelontong milik warga Kelurahan Semabung Lama rusak parah akibat ditabrak truk pada Kamis malam. Saksi menyebut, sebelum kecelakaan, truk melaju dari daerah Parit 6 menuju daerah air hitam kota Pangkal Pinang usai mengatar buah sawit. Truk lantas hilang kendali dan menabrak bangunan. Truk kemudian ditarik dari lokasi menggunakan truk lain. Kerasnya benturan juga merusak atap rumah bagian depan. Pemilik rumah pun menyatakan tidak ada korban akibat kejadian ini. Sopir truk beserta kendaraan dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Basarnas Wamena berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat SAMR tipe Cessna Grand Caravan C208B dengan registrasi PKSMW. Dengan menggunakan helikopter, Tim Basarnas mendapati lokasi titik jatuhnya pesawat rute bandara LL menuju bandara Ilaga. Menurut Koordinator Basarnas Wamena Subartono, Tim Basarnas menemukan lokasi pesawat sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia Timur di Kapung Mabualeng, wilayah Kabupaten Yalibo. Pesawat ditemukan dalam kondisi berasap dan terbakar. Evakuasi dua wak pesawat dan keempat penumpang belum bisa dilakukan karena cuaca buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Sabtu besok dari Lanut Silas Papare, Sentani, Jayapura.